Halo, berjumpa kembali di vlog Rahman Subianto Pada video kali ini, gue akan mengajak kawan-kawan untuk jalan-jalan ke salah satu spot healing terbaru di Jakarta Selatan yang baru saja diresmikan Yaitu Tebet Ecopark Nah, kalau teman-teman lihat tadi pada awal video, nah itu tempat parkirnya ya teman-teman Jadi, tempat parkir sudah disediakan untuk motor dan mobil Cuma memang terbatas, jadi banyak para pengunjung yang parkir di depan taman atau di pinggir jalan Tebet Barat ini Jadi, sebenarnya Tebet Ecopark ini sudah ada sejak lama, yaitu Taman Tebet Dulu dikenal dengan Taman Honda Hanya saja di rebranding atau direvitalisasi ulang oleh Pemprov DKI menjadi Tebet Ecopark Ya, dari namanya saja ECO kan, berarti ekosistem, ekoturism gitu loh Semacam natural ya, ada benar-benar dikonsepkan Taman ini menjadi taman yang bisa membuat interaksi sosial seperti itu Nah, ini udah kayak di mall ya, ada semacam tempat drop off gitu loh Kalau kita lihat ini, jadi taman ini sebetul dibagi dari utara dan selatan Nanti kita akan lihat, taman itu mempunyai Infinity Link Bridge yang menghubungkan Nah, sebelum itu kita, jangan lupa ya kita peduli lindungi ya Dan jangan lupa tetap memakai masker ya Karena sekarang kita masih, tetap memakai, tetap masih di protokol kesehatan Seperti itu, nah ini ada ruang pengelola disini di bagian utara Lalu juga ada toilet untuk saudara-saudara kita yang disabilitas Lalu ada tong sampah ya, jadi jangan sampai buang sampah sembarangan guys Karena tamannya udah bagus Terus ada musola, ada wudhu wanita, ada wudhu pria Dan ini bagus banget Jadi please tolong buat teman-teman semua dirawat Dan ini ada tempat cuci tangan Tadi itu ada ruang ibu musuh ya Dan ini tangga ya, sifatnya kayak amphitheater gitu Nah ini ada signage, tebet, ekopark Dan ada prasastinya ya seperti itu Ada prasasti peresmian Yang diresmikan oleh gubernur Anies Baswedan Seperti itu Dan saat gue mengunjungi taman ini Ini kebetulan sekitar jam Jam setengah tiga ya Jam dua sampai jam setengah tiga Kalau di luar itu panas Tapi kalau di dalam ini gak berasa gitu Karena mungkin banyaknya pepohonan ya Yang rimbun gitu, yang rindang Sehingga tuh Menghalangi cahaya matahari itu masuk Seperti itu Jadi memang Selayaknya ya Taman-taman seperti ini diperbanyak gitu loh Setuju gak sih teman-teman Minimal di satu kecamatan lah Seperti itu Nah ini jalanannya sudah di aspal nih teman-teman ya Sudah di aspal dan ada jembatan Karena memang taman tembet ekopak ini Tembet ekopak ini dibelah ya oleh salah satu sungai ya Ini anak sungai sih sebenarnya Anak sungai Anak sungai seperti itu Dan konsepnya benar-benar natural banget ya Disini juga disediakan berbagai macam Fasilitas penunjang Misalkan kursi Lalu ada Ada apa namanya Ada garden gitu Lalu ada Ada Ayunan gitu Jadi teman-teman yang buat yang mau piknik gitu Ini cocok disini kan Glatiker gitu teman-teman Sambil Bersosialisasi sama teman-teman Karena memang design untuk komunitas teman-teman Nah ini gue sekarang akan menuju ke salah satu icon Yaitu Infinity Link Bridge Itu jembatan yang menghubungkan Taman bagian utara dan selatan Dan itu berbentuk spiral Seperti itu Ini kita bisa lihat ya di kiri ini Ada kursi ya Yang masih bagus banget Masih kinclong gitu Masih kinclong dan ada ayunan Anak-anak gue betapa Bahagia ya sepertinya Masyarakat ibu kota Yang ada di taman ini 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 dan inilah dia infinity link bridge jadi masuknya dari sini ya jadi memang ini kalau boleh dibilang tamannya ini luas banget ya teman-teman jadi kalau teman-teman untuk sekedar jogging ini untuk berapa puteran ya cukup membuat teman-teman keringetan ya tapi tentu saja keringetnya itu menyehatkan ya karena sejuk banget udaranya dan ini tuh di bawah jembatan ini ada jalan sebenarnya ada jalan yang menghubungkan antara tebet barat dan tebet timur nah kalau kalian capek gitu gak mau muter-muter disini ada shortcut nah inilah bentuk jembatannya yang bernuansa oranye dan di bawahnya ada jalan seperti jalan penghubung gimana guys apakah kalian tertarik untuk kesini bang nah kalau kita beranjak ke bagian selatan nah di bagian selatan ini banyak sekali permainan untuk anak-anak ya dan tapi jangan lupa ini mainan ini untuk anak-anak ya bu jadi pas gue kesana tuh ada ibu-ibu yang coba naik trampolin dan diingatkan oleh petugas bu ini buat anak-anak ya bu ya mungkin mungkin saja ya ibu-ibunya juga jadi ikut hype gitu loh karena seneng banget kalau anaknya seneng pasti ibu-ibunya juga seneng ya ada perosotan jadi itu sangat bagus nih sebenarnya untuk tumbuh kembang anak ya jadi buat orang tua ya kan jadi ngajak anak-anak tuh jalan-jalan tuh murah gitu gak perlu keluar mahal ya kan ke mal dan ini sampai ujung nih kita akan berjalan seperti itu jadi cukup sekian untuk perjalanan kita kali ini jadi ditunggu ya teman-teman untuk mampir ke tebat ekopark selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati